Devina Kirana sempat bikin Bilih Syahputra kaget kara-kara berangkas. Devina Kirana sukses membuat Bilih Syahputra merasa kaget saat mengetahui berangkas besarnya di kamar. Bahkan Bilih semakin kaget saat melihat isi berangkas tersebut. Rumah Devina Kirana beberapa waktu lalu sempat didatangi oleh Bilih Syahputra. Dalam kesempatan itu Bilih Syahputra melihat-lihat rumah yang ditempat di aktris cantik tersebut. Awalnya Devina Kirana dan Bilih Syahputra senang bersantai-santai di atas sofa lalu mengobrol. Kemudian mereka berdiri dan menuju ke kamar Devina. Namun sebelum itu Bilih juga sudah bertanya apakah boleh melihat kamar Devina Kirana atau tidak. Boleh aku lihat gak? Tanya Bilih Syahputra. Boleh? Mau lihat apa? Jawab Devina Kirana. Kamar ucap Bilih. Boleh? Kata Devina. Setiap di kamar Devina, Bilih sih menyebut rumah itu memiliki karum yang wangi. Bilih kemudian melihat kasur yang dimiliki oleh Devina. Eh wangi banget. Enak ya? Tutur Bilih. Masa sih? Ujar Devina Kirana. Kamu tidur sendiri. Aduh kasihan banget tidur sendiri. Tutur Bilih Syahputra. Selanjutnya, Bilih Syahputra merasa kaget saat melihat perangkas yang dimiliki oleh Devina Kirana. Masanya perangkas yang dimiliki Devina begitu besar. Ia pun penasaran isi dari perangkas Devina Kirana. Buset perangkasnya besar banget. Gila goku. Isinya apa sih? Aku boleh lihat enggak? Bapak ada Bilih Syahputra. Tapi kamera enggak boleh ya? Ujar Devina. Devina Kirana akhirnya membuka perangkas besar itu. Bilih pun tampak begitu terkejut saat melihat isi dari perangkas itu. Namun sayang, Devina Kirana enggak memperlihatkan isi perangkas di kamarnya itu. Sebagai informasi, Devina Kirana merupakan salah satu aktris dari Indonesia. Devina Kirana dikenal karena memperankan tokoh Erung Salinda dalam jenis terjodoh masyarakat Bapak pada tahun 2021. Ia juga beberapa kali membintangi EF TV. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Deretan foto Bilih Syahputra nge-trail naik motor pertayangan. Akhirnya keren banget. Bilih Syahputra merupakan salah satu artis yang hobi nge-trail. Dia kerap menunggangi motor pertayangannya bersama rekan-rekan artis. Tak jarang Bilih harus melewati track-track yang cukup ekstrim. Intip, momen Bilih Syahputra saat nge-trail. Aksi Bilih Syahputra saat mengunggangi motor pertayangannya. Bilih biasa menge-trail bersama rekan-rekannya di akhir pekan. Bilih tampak gagah menaiki motor trail. Penampilannya mencuri. Perhatian. Bilih tak jarang harus melewati track ekstrim. Bilih tampak Bilih saat melewati jalanan berlumput. Bilih bahkan harus dibantu untuk melewati track yang dilewati. Hal ini karena medan yang dilewati cukup sulit. Bilih ada juga aksi Bilih saat melewati air. Bilih tampak cukup mahir mengendalai motor trail-nya. Bilih biasa menge-trail bersama rekan-rekan artis. Sebut saja seperti Judika Darius hingga Raffi Ahmad. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bilih Syahputra tolak bahas pasangan hidup. Santailah, nikmati aja. Bilih Syahputra menolak saat diminta untuk membahas toal jalanan asmaranya dengan lawan jesnis. Di usia yang ke-31 tahun, adik-adik yang mendiang Olga Syahputra ini memang sudah beberapa kali gagal dalam menjalin hubungan asmara. Memasuki 23 tahun, bintang film Suami Untuk Mak ini mengaku sama sekali memiliki rencana yang matang soal hubungan asmara. Mungkin saat ini jadinya belum diketahui memiliki hubungan spesial dengan siapapun, meski sudah sempat dikonsumkan dekat dengan beberapa perempuan. Seperti kalian, jalani aja. Bado jangan bahas itu deh. Gue gak bisa berkomentar apa-apa. Kalau masalah resolusi mengenai pasangan di tahun 2023 ini, ujar Bilih. Bilih mengatakan bahwa kedepannya ia sama sekali tidak mau ambil pusing soal pencarian pasangan hidup. Bahkan mata kekasih suauan sampe ini mengaku akan santai dalam menjalani hidup seperti biasa. Termasuk bahwa akan menutupi kisah cintanya jika memang sudah menemui pasangan hidup yang tepat. Ya intinya gue sekarang jalani dulu, entah menemukan jodoh di tangan jalan atau kedepannya seperti apa, teman-teman bakal tau kok, gue gak mungkin juga gim-gim. Bebernya. Intinya, teman-teman akan tau meskipun gue sama siapa, menikah sama siapa, pasti teman-teman lebih tau, jelasnya. Lebih lanjut untuk sementara waktu, ini Bilih mengaku masih ingin menikmati masalah jangnya. Masalnya ada hal-hal lain yang akan diutamakannya lebih dulu, dibandingkan dengan penggusan sama hidup. Santainlah sendiri ajalah, nikmati aja. Gue sama teman-teman, sama keluarga, kerja, dan tentunya ada lain-lain hal gitu, itu aja. Tambah Bilih Syafutra. Di sisi lain, presenter dasyat ini mengaku belum terburu-buru untuk segera melepas masalah jangnya, sebab dia tidak ingin salah dalam memilih masalah hidup. Kalau ngomongin soal pasalah, nanti kalau misalkan dapat, Alhamdulillah. Kalau misalkan enggak, ya santai enggak terlalu berburu-buru juga. Santai. Tutur, Bilih Syafutra. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax